Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys balik lagi bersama kami di channel Rio online zone dan di video kali ini saya akan sedikit review tas dari Eker yaitu Eker equator track 65 liter oke di sini tasnya yang berwarna apa ini ya warna abu-abu ya guys ya seperti ini guys jadi ada dua ada dua warna kayaknya yang di Eker yaitu warna babu dan warna hijau atau lem itu dan disini saya punya yang warna babu seperti ini guys Oke langsung aja kita review dulu tasnya seperti ini guys kita akan mencoba review dan sebelum saya review saya akan mencoba menimbang dulu berapa berat dari tas ini ya guys ya guys kita nyalakan dulu timbangannya oke ini udah nyala langsung kita jantarkan sini dan kita timbang ya guys tas ini beratnya 2,2 kg guys ternyata cukup berat juga ya oke beratnya 2,2 20 kg oke kita lanjut review tas ini tas ini berwarna abu-abu dengan aksen warna kita kehitaman di sini lalu ada tali-tali webnya berwarna merah disini cukup keren cukup elegan banget ya dan ini adalah tas favorit dari semua penggemar Eker ya guys tas favorit equator track 65 oke kita review dari atas ya guys disini ada logo Eker di bagian depan sini lalu ada channel line disini ada 4 kemudian untuk bahan dari tas ini berwarna abu-abu dengan lorek-lorek warna abu-abu juga seperti ini abu-abu gelap ya tulisannya juga warna abu-abu gelap seperti ini kemudian di bagian atas ini terdapat satu buah tempat disini di bagian belakang ini nanti bisa buat menaruh berang-berang kecil seperti headlamp topi dan lain-lain mungkin bisa ada barang-barang yang kecil-kecil lah di atas ini seperti itu oke lanjut bagian atas ini menggunakan bakal seperti ini sama di tatas yang lain ya bakalnya berwarna putih juga dan lebih warna merah lalu untuk di bagian dalam tas ini ini seperti tas ekuator yang 45 ya guys ya jadi ada sebuah tempat berbahan jaring seperti ini lalu ketika kita buka disini ada tempat buat nyandalin apa kunci atau dompet disini kemudian di dalam sudah tidak ada tempat lagi jadi hanya cuma satu tempat disini dok oke 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 lalu ke bagian depan disini ada satu tempat yang cukup besar bagian depan sini nah disini ada satu tempat aja ntar saya keluarin dulu nah disini hanya ada satu tempat aja tidak ada tempat lain lagi nah ada satu tempat disini mungkin kita bisa menaruh ini buat menyimpan jaket atau mungkin apa namanya jasujan ya disini atau flysheet mungkin bisa taruh disini oke lanjut di bagian kiri kiri atau kanan ya ini bagian kanan disini ada angka 23,5 derajat ini lalu disini ada webbing lagi ini buat mengikat bagian samping tas kita di bagian kiri juga sama ada ada juga ini disini buat webbing juga lalu ada tempat buat menaruh tracking ball disini ya ya nanti kalau kita melepas tinggal kita lepas disini aja disini disini bagian kanan juga sama sama ya guys ya disini juga ada oke lalu agak turun ke bawah disini ada sebuah reflektor kecil ini reflektor cahaya ya buat mantulin cahaya lalu kemudian di bagian kanan dan kiri ini ada velcro apa velcro apa webbing lagi yang bisa buat nyandolin karabiner disini atau mungkin gelas atau aksesoris aksesoris yang lain disini ya guys ini ada tiga tiga di bagian kiri dan tiga di bagian kanan oke lalu di bagian kanan dan kiri sama juga ada saku kecil yang elastis disini menggunakan bahan jaring yang elastis dan ada pengikat menggunakan tali webbing juga disini kecil yang berwarna hitam jadi disini webbingnya bukan merah seperti yang di atasnya tapi warnanya hitam ya dan bakalnya berwarna putih disini bakalnya berwarna putih oke ini cukup bagus untuk bagian sangkunya ini bisa dari atas akses dari atas juga bisa akses dari samping seperti dari belakang seperti ini guys jadi kalau kita naruh botol minum kita ngambilnya enak bisa lewat sini nanti dimasukkan lewat sini botolnya dan kita ambil belakang gitu jadi lebih cepat untuk mengambil botol daripada yang lewat atas sini karena kalau lewat atas sini harus diambilkan atau kita turunin dulu tasnya ya guys ya kalau lewat sini nanti lebih enak seperti itu bagian kiri juga sama ini bisa dua jalan juga dari atas atau dari belakang seperti ini oke lanjut ke bagian bawah guys disini ada akses untuk memasukkan atau mengambil barang dari bawah biasanya ini buat tempat untuk sleeping pack ya bagian bawah sini ini shippernya berwarna merah ini sudah YKK juga ini mana ini nah disini jadi semua shippernya dikasih tali seperti ini ya guys ya untuk memudahkan kita untuk menarik shippernya seperti ini tinggal kita tarik aja tinggal kita tarik aja oke seperti ini guys dan ini bisa kita buka atau tutup untuk memisahkan antara bagian utama dengan bagian bawah sini dan ini menggunakan tali seperti ini untuk untuk menutupnya seperti ini guys tapi biasanya aku gak pernah tak tutup ya guys ya karena lebih enak jadi jadi satu sama yang atas dan bawah ini jadi satu nanti gitu guys dan untuk bagian bawah ini bagian bawah ini juga ada pengikatnya dengan peping warna hitam dan bakl putih seperti ini guys ada dua juga seperti tas agar yang apa ya yang kayak gini nah gitu ini juga sama nanti dimasukkan disitu oke lanjut ke bagian belakang ya guys jadi di bagian belakang dari bawah ini untuk strap pinggangnya seperti ini guys ini tebal banget ini bisa kalian lihat sendiri ini tebal banget ya guys ini buat pinggul kita biar terasa ampuh nyaman dan ini cukup tebal lalu terdapat kantong juga bagian kanan dan kiri sama guys bagian kanan dan kiri sama kantong berwarna putih buat ini sama seperti yang di atas si berwarna hitam dan ini cukup besar kantongnya cuman ini tidak elastis ya ini juga sama lalu untuk bagel pengikatnya bagian pinggang sama menggunakan bagel yang cukup besar bagelnya cukup besar ya jadi cukup kuat dan mudah untuk kita memasang dan melepasnya gitu oke ke atas disini terdapat peluit juga dan juga ada buckle untuk bagian dada atau strap chestnya seperti ini dengan bagel warna putih dan webbing warna hitam kemudian terdapat juga ini webbing yang bisa kita kasih aksesor juga di sini ada dua slot yang tersisa satu slot sudah dipakai untuk strap chest dan ini masih ada dua sisa seperti ini disini juga terdapat logo eger di bagian kanan ini juga menggunakan tapping seperti ini ya cukup kecil tapi kuat ini lalu juga ada tempat buat menaruh water blender selang water blender disini dari kanan dan kiri ada lalu sudah itu aja guys tidak ada kantong lagi di bagian ini bagian lengan sini oke untuk bagian back sistemnya menggunakan teknologi air go comfort seperti ini guys jadi ini kita bisa setel ya ini ada panduannya disini ada size small medium dan large sml seperti itu guys nanti tinggal kita geser aja kita tarik seperti ini kalau kita ukurannya S berarti yang bawah atau untuk memperbesar kita naikkan ke atas nah nanti untuk kita menaikkan ke yang L kita harus melepas dulu ini guys jadi sudah di pasang karabiner semacam karabiner disini nah ini kita harus lepas dulu lalu kita naikkan ke atasnya sini karena ini sudah mentok ya ini sudah di setting ke medium gitu guys kalau kita mau ke small berarti juga sebaiknya kita lepas kita pasangkan di bagian bawah sini guys jadi ini untuk menahan size nya biar tidak berubah berubah gitu guys oke lanjut ke atas disini ada untuk punggungnya punggung kita ini menggunakan bahan pusa yang cukup tebal juga disini dan ini cukup tinggi buat aliran apa namanya sirkulasi udaranya membuat cukup nyaman di punggung kita guys seperti itu oke ini ada pegangan tasnya di bagian sini dan ini cukup tebal juga dan ini cukup kuat untuk kita mengangkat tas kita oke kita lanjut langsung ke kompertemen utamanya ya guys ya nah ini kompertemen utamanya seperti ini menggunakan dua apa namanya dua kuncian yang pertama di bagian sini ini di bagian utamanya di sebelah sini lalu kemudian ada tambahan juga cukup tinggi juga tambahnya disini dan ini menggunakan tali yang seperti ini guys jadi kalau kita membuka tinggal kita tarik kita tarik ininya saja kita tarik ini nanti sudah membuka sendiri ya guys ya dan kalau kita menutup kita harus memegangin tali yang ini dan kita tarik tali yang ini guys jadi ini kalau tali kita angkat ini nanti kan membuka ini seperti itu guys dan untuk di bagian dalamnya ini sudah ada tempat untuk water bladernya nah ini nah ini untuk tempat untuk kita menaruh water blader lalu kita masukkan ke dalam sini guys untuk bagian dalamnya ya seperti ini guys tidak ada yang spesial bagian dalamnya tidak ada tempat-tempat khusus lagi dan ya seperti tas tas yang lain guys seperti itu aja guys oke kita akan menutup tasnya lagi seperti ini nah kalau menurut kalian gimana tas ini guys apakah cukup recommended buat naik ke gunung karena aku baru beli ini dan belum nyoba lagi untuk pakai tas ini ke atas gunung ya guys ya kalau katanya sih ini tas yang paling most wanted ya yang paling dipingin semua pencinta ikir ya guys karena ini yang paling nyaman boleh dipakai katanya sih tapi aku belum pernah nyoba dan mungkin kalau aku naik lagi akan aku coba pakai tas ini guys oke guys sampai disini saja dari saya mohon maaf apabila ada salah kata bantu like subscribe dan komen ke channel ini ya guys ya oke sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati